jadi selanjutnya kita akan membuat atau belajar tentang warna gradiasi jadi ini dibuat menggunakan rectangle tool ini kita buat lebih diperkirakan saja seperti ini kemudian kita copy ctrl f kita letakkan seperti ini ctrl c lalu ctrl f setelah lagi setelah lagi kita blow di window ada menu align jadi ini kita rata atas berdasarkan ini ini vertical elegant top ini rata atas sesuai dengan lembar artboard atau lembar kerja kalau berdasarkan yang diseleksi saja kita pilih yang ini kita pilih ctrl z lalu kita pilih elegant selection lalu top terus yang ini dihapus yang ini dihapus kemudian ini kita kontrol z lalu paste lapin kebawah kemudian ini kita copy letakkan di bawah ini kita pilih dapur 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 selesai ini kita kembalikan ke artboard selamat menikmati kemudian yang ini kita kita sudah bisa pakai unite itu digabung dan kita kita akan di belakang ada objek satu disini kita robo karena kita ini kita group kita copy kemudian kita klik ini kita klik dua kali karena ini sudah ada dalam group jadi kita klik dua kali lalu kita pilih gradient tool atau G di keyboard kemudian kita klik tahan arahkan ini ada disini ini ada disini misalnya ini ada kan terus kita putar 425 nah yang ini kita klik dua kali kemudian kita klik yang masuk masuk dulu saya agak lupa kemudian 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.